Kita menggali, ini digali Kamera Ini digali Nah, kalau ini keblat Jika keblatnya disini Lahat itu Lahat disini diserongkan ke dalam Sehingga nanti ada menyerong Jadi ada Jadi setelah begini didalemin lagi Untuk menyembunyikan mayatnya Harapan kami adalah Kitab ini dipegang oleh semua ustad Khususnya mereka yang punya kegiatan Mengurusi jenazah Kalau memang apa yang dilakukan Sudah benar agar semakin sempurna Kalau memang belum agar benar nanti Dengan catatan-catatan kecil yang ada disini InsyaAllah yang merawat jenazah Yang memandikan, menghafah, menyolah, tidak mengubur InsyaAllah adalah Akan menjadi lebih baik Dan lebih besar tentunya Karena banyak kesunahan-kesunahan Anjuran-anjuran Yang kami hadirkan di tempat tersebut Di buku kecil ini Harapan kami ini dimiliki oleh Kalau perlu semuanya Karena ilmu tidak boleh kita pilah-pilah Semuanya kita perlukan Apalagi ini masalah Pembahasan saat ini adalah Pembahasan tentang kedalaman kubur Tidak ada ketentuan yang khusus Tentang kedalaman kubur Yang digunakan untuk mengkubur mayat Intinya bahwa Mayat itu nanti akan tertimbun tanah Sehingga baunya tidak tercium oleh Bangsa manusia Atau tidak akan dicium oleh binatang Lalu akan digali dan dijarah oleh binatang kuas Peringatan buat kita bahwa Tidak perlu sombong deh Kalau meninggal pun ternyata Bangkai manusia jauh lebih busuk Dari bangkai-bangkai yang lainnya Yang berguna hanya amal baik Bangka dengan kekantengan Juga hancur lepur Yang cantik pun tiga hari memengkak Lalu hancur Dan seterusnya Yang jelas kita akan mati Maka siap-siap lah untuk menjadi orang mati yang kaya raya Mati kaya raya di alam barzah Kaya raya di akhirat Baik masalah kedalaman kubur Ukuran minimal kedalaman luang liang kubur Atau lubang kubur adalah Sekiranya bahwa jenazah tidak tercium oleh manusia Dan jenazah tidak dijarah oleh binatang buas Sementara itu kedalaman luang lubang kubur yang sempurna adalah setinggi badan Umumnya manusia Kesempurnaan tapi bukan sebuah keharusan Mohon difahami jika di sebuah tempat itu menggali sampai kedalaman yang diinginkan Kalau tidak bisa Ya jangan dipaksain Rencananya memang setinggi manusia berdiri Setinggi manusia berdiri Akan tetapi Ternyata galiannya berat, keras, bebatuan dan seterusnya Ya jangan dipaksain Mohon nih kepada para pembimbing-pembimbing liang lahat ini Supaya tahu ini ya Jangan Dengan ketidakmengertian lalu merepotkan orang Jadi sampai setinggi Setinggi orang berdiri itu bukan sebuah keharusan Anjuran saja Kemudian setelahnya Ketinggi orang berdiri ditambah secengkal Jadi liang lahat itu Liang kubur itu Paling tidak kedalaman seperti itu Setinggi kita berdiri ditambah secengkal Kurang lebihnya seperti itu Misalnya ketika seorang dengan tinggi tubuh normal Jika memasuki lubang kubur tersebut Maka kepalanya Di bawah permukaan kubur Ini kesempurnaannya Kewajibannya adalah Menimbun mayat Supaya tidak tercium baunya oleh manusia Itu saja Dan tidak bisa dijarah oleh binatang kuas Adepun panjang dan lebarnya Disesuaikan dengan ukuran tinggi jenazah Jangan sampai saat mengubur Badan jenazah ditekuk Karena apa? Tidak cukup Harus diperkirakan Kalau jenazahnya misalnya ya 1,170 Ya jangan dipress 1,170 Harus ada kelebihan Ada Ada jeda Ada jarak Sehingga Jangan sampai jenazah itu dikuburnya Sampai ditekuk Dilipat kakinya Atau sebagainya Kemudian Masalah bentuk Lubang kuburan Ada beberapa Ada dua model Yang pertama adalah Liang Lahad Lahad adalah secara Pembuatan liang kubur Di tanah yang keras Dengan membuat kalian Yang menjorok ke arah Qiblat Untuk menempatkan jenazah Jadi Galian Gambarnya galian kotak Dari atasnya Gini Kalau kita buat begini Ini galian Ini galian Kita menggali disini Kita menggali Ini digali Kamera Ini digali Kalau ini keblat Jika keblatnya disini Lahad itu Lahad Disini Diserongkan ke dalam Sehingga nanti ada Menyerong Jadi ada Jadi setelah begini Didalemin lagi Untuk menyembunyikan mayatnya nanti Ini kalau tanahnya keras Di saat digali begini bisa Sehingga gak runtuh Kalau runtuh ya Namanya Nanti ada syak Yang akan kita bahas nanti Ini anjuran saja Gak bisa begitu Sudah tanam saja Degubur saja Itu loh Jadi ini hanya kesempurnaan saja Supaya tidak jadi ribut Permasalahan-permasalahan Seperti ini Disini ada gambarnya Kalau punya bukunya Langsung enak bisa Kemudian syak Yang kedua syak adalah Jika ini galian 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 ini dinding Dinding Maka di tengah ini Sekarang digali lagi Digali lagi Untuk meletakkan jenazah Ya Di tengah-tengah Galian kecil Di dalam Galian kecil Di tengah galian Jadi galian kecil Di tengah galian Sekiranya Tempat untuk Memapankan jenazah Plak Tidak sana sini Kalau tadi disak Disenderkan Dihadapkan Tempelkan ke dinding Sudah beres Tidak miring sana Miring sini Kalau ini adalah Jika Tanahnya Tanah yang sudah Longsor Ambil tengah Namanya syak Setelah ada lobang begini Sudah mayat Ditempatkan disitu Dan ini kejaran kita lihat Disini Karena Tanah di negeri kita Adalah tanah yang Yang keras Jadi selama ini Yang ada di Indonesia Adalah lahat Dipocokkan Ke arah kubur Tapi ada juga Kita melihat Bahkan kemarin Kita melihat Penguburan jenazah Dengan tersyak Dua-duanya boleh Disesuaikan Keadaan Keadaan tanahnya Baik Kemudian Catatan Yang paling bagus Di antara kedua Cara tersebut Adalah yang sesuai Dengan keadaan tanah Tidak usah Dipaksain Dengan yang satunya Lalu meninggalkan Yang satunya Tidak Yang terbaik Adalah yang paling sesuai Dengan keadaan tanahnya Ada pun hukum Mengubur jenazah Memakai peti Tanpa ada tujuan Untuk kemaslahatan jenazah Adalah makruh Akan tapi Menjadi tidak makruh Jika untuk Kemaslahatan jenazah Seperti mayat Yang terbakar Hancur Terpatah-patah Yang sekiranya Akan susah dikubur Kecuali dengan cara Diletakkan di peti Dengan catatan Jenazah tetap Menghadap ke keblat Di saat peti Diletakkan dikubur Mestinya ini Masuk bahasan Permasalahan Kenapa didahulukan Di sini Jadi Ngubur di peti Boleh Tapi tidak Kalau tidak ada darurat Ya Enggak ada perlunya Cuman kadang Jenazah itu Berantakan Terpotong-potong Ada Misalnya Ketabrak kereta api Secara duhir Nyeramkan Tapi secara batin Dia memang InsyaAllah di surga Kan gitu ya Ketabrak Ini kakinya patah Semuanya Enggak mungkin Diluruskan Seperti jenazah Biasa Maka perlu Ditelakkan di kotak Biar tidak bergerak Nah Kalaupun kita letakkan di kotak Sudah didesain Kotaknya tadi Untuk meletakkan jenazah Sehingga nanti Di saat diletakkan Itu sudah menghadap ke keblat Seperti itu Sudahlah Jangan bayangin Ayat yang kita lihat Bayangin kita sendiri Yang mati ya Biar hati-hati Kita semua akan mati Semoga panjang umur Semuanya Panjang umur Banyak amal Bukan panjang umur Banyak dosa Panjang umur Banyak amal Sehat Banyak umur Banyak dosa Sakit-sakit Enak-enak Banyak umur Panjang umur Banyak amal Sehat Sebaik-baik orang mu'min Seperti itu Baik Kemudian Disini Itu saja Insya Allah Kita lanjutkan nanti Bagaimana cara masukkan Kenyandalah Itu juga ada seninya Bukan harus seperti itu Yang gampang saja Baik Seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih